Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan cerita yang sebelumnya saya akan melanjutkan cerita berjuaraan saya kami sudah membangun bootnya tapi itu masih berada di lantai 2 jadi kami harus membongkar ulang menurunkan satu persatu lalu menyusun lagi di lantai 1 atau tepatnya di garasi barulah setelah itu kami akan angkut menggunakan mobil pick up saya mengebor lagi untuk melepas baut di tiang saya lepas setiap bagiannya kemudian saya bawa ke garasi satu persatu sesudah semuanya berada di bawah baru saya susun ulang pada proses ini ternyata lebih mudah karena mungkin kami sudah tahu caranya jadi tidak seperti waktu pertama mendirikan boot yang butuh waktu berjam-jam kali ini kami hanya butuh waktu satu jam saja boot di bawah mobil backup sekitar 20-30 menit sampai di lokasi kami taruh semuanya di depan alfamart boot, bahan-bahan, gas LPG, dan tenda per kami tinggal membangun tenda istri saya sambil mengendung anak memberikan instruksi yang dia lihat lewat handphone saya lalu mendirikan tiang per tiang sesuai instruksi memasang atap dan membawanya ke lokasi boot saya pikirkan susah ternyata lumayan gampang sedikit dibantu sama orang yang berjualan disana semuanya ternyata cukup lancar pada hari itu pencarian karyawan inilah masalah sesungguhnya kami menyebar ruangan kerja ke banyak platform kami pertama mendapat satu yang dirasa cocok kami ajak interview lalu kami meminta dia untuk ke lokasi boot buat dilatih pada hari H ternyata dia membawa anaknya ya, dia emang punya tiga anak katanya biasanya dijaga sama mertuanya tapi dia gak bilang kalau mertuanya pergi ya gak ada yang jaga jadi dia harus jaga sendiri anaknya seperti pada hari H dimana harusnya dia dilatih untuk memasak dia harus membawa anaknya melihat situasi dan kondisinya saya dan istri memutuskan untuk tidak melanjutkan beliau kami pun mencari lagi kami sebar lagi kali ini tersebar lewat instagram lawangan kerja si Duarjo dan itu cukup banyak yang masuk untung kami sudah menyiapkan nomor dan handphone sendiri karena hp itu sangat penuh dengan bunyi notifikasi dari sekian banyak chat yang masuk kami akhirnya memilih tiga tiga orang itu diminta datang pada hari H kemudian akan kami interview dan seleksi namun pada hari H ternyata tidak ada yang datang kami menunggu hampir dua jam dan tidak ada yang datang ada satu chat dari orang lain masuk dan kami minta dia datang pada hari itu juga tapi ternyata setelah di interview bulan depannya ia harus kuliah negeri dan pastinya tidak akan bisa menyesuaikan jadwal kerja yang kami minta hari itu minggu 19 Februari 2023 dan kami merasa hari itu sangat mengecewakan lawangan kerjanya tidak ada yang berhasil dan saya istri saya sangat terpukul pada hari itu kami sudah menyewa lokasi untuk satu bulan dan masih belum menemukan karyawan untuk menjaganya kami tidak bisa menjaga sendiri karena sudah ada kerjaan dan bayi yang harus diurus kalau tidak ada karyawan sepertinya kami harus mengambil lagi bootnya dari lokasi penjualan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh